Intro Halo teman teman, kembali lagi ke channel youtube mikrotik indonesia Channel yang akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan alat-alat mikrotik kali ini saya akan mereview sebuah produk mikrotik yang bisa melewatkan data melalui kabel listrik atau kabel power nah berbeda dengan biasanya hari ini saya tidak berada di studio karena nanti saya akan mengajak teman teman langsung menyaksikan bagaimana cara saya memasang alat tersebut tapi sebelum lanjut untuk teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa tekan tombol lonceng agar nanti teman teman mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan, ruangan ini sebenarnya nanti akan difungsikan sebagai ruang meeting nah karena ini nanti difungsikan sebagai ruang meeting maka sebenarnya di dalam sini membutuhkan akses internet sayangnya adalah di sekitaran ruang ini itu memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa memasang ap di ceiling maupun di tembok karena biasanya kalau untuk akses internet wifi biasanya ap itu dipasang di ceiling ataupun di tembok kalau teman teman mungkin sudah pernah melihat video sebelumnya dari channel ini mungkin teman teman sudah bisa menebak alat apa yang akan saya gunakan nah disini juga sudah ada teman teman bisa lihat ini adalah namanya adalah power line nah power line ini dulu yang sudah di review di video kami sebelumnya itu adalah yang tipe PL7400 atau power line yang bentuknya adalah adapter seperti ini nah adapter ini nanti bisa difusikan untuk melewatkan data di jaringan listrik ya di kabel listrik itu untuk RBRB yang memiliki colokan power adapternya itu menggunakan micro USB misalnya seri HP light atau HP mini atau mungkin juga seri MAP nah yang terbaru Citraweb kemudian mendatangkan sebuah produk power line baru yang sudah dilengkapi juga dengan access point atau dengan kode 74112ND itu adalah atau yang biasa disebut dengan yang namanya ini power line AP saya akan buka disini bentuknya seperti ini simple kecil ya kita akan lihat di dalamnya nah bentuknya seperti ini jadi dalamnya memang tidak ada tambahan kit macam-macam hanya ada buku manual kecil ya disini karena memang alatnya ini sangat simple kita bisa lihat disini bentuknya sebenarnya mirip ya ini seperti ini nah bedanya apa bedanya adalah di dalam power line AP ini sudah ada router OS nya dan juga sudah ada integrated wireless 802.1 BGN jadi tanpa tambahan misalnya seperti HP mini atau HP light ini langsung bisa dipasangkan dan bisa memancarkan wifi secara speknya sebenarnya untuk hardware nya sendiri ini mirip seperti hub mini jadi CPU nya menggunakan prosesor dengan kecepatan 650 MHz kemudian secara fisiknya disini ada 1 ethernet kemudian menggunakan RAM 64 MB dan ada storage nya sebesar 16 MB nah untuk arsitekturnya sendiri kalau hub mini itu menggunakan SMIP kalau yang power line AP ini dia menggunakan arsitektur USB jadi nanti memang sedikit berbeda tapi secara speknya hampir setara dengan hub mini kemudian dari segi fisiknya karena memang ini fungsinya nanti bisa langsung disambungkan ke outlet power ya atau socket listrik jadi disini langsung menggunakan power plug seperti ini kemudian dari tombol dan indikator sendiri disamping ini ada tombol synchronize synchronize ini nanti akan bisa digunakan untuk komunikasi antara satu power line ke power line yang lain kemudian ada tombol mode seperti pada mungkin hub mini juga ada ya kemudian tombol reset ada di bagian belakang di sebelahnya ethernet jadi ini adalah solusi simple kalau misalnya seperti yang saya temukan problem disini saya tidak bisa narik kabel UTP langsung ke ruangan ini ataupun saya pasang access point karena memang ruangannya sudah didesain sudah rapi dan tidak mungkin lagi mungkin dibongkar kalau pun saya masang lagi mungkin kabel UTP gitu ya melalui jaringan atau saya tembak di tembok itu juga akan mempengaruhi estetikanya jadi jelek makanya solusinya saya bisa menggunakan alat ini nantinya tidak perlu berlama-lama saya akan langsung mengajak teman-teman untuk menuju ke ruangan dimana sumber internet itu berada jadi sebenarnya ada mungkin selisih satu ruangan ya dari sini disana sudah ada sumber internet ada router gateway disana cuman memang untuk lebih menstabilkan sinyal wireless di dalam ruangan ini saya akan pasangkan si ini power line api jadi nanti akan sinkron ke sumber internet kemudian akan menyebarkan melalui wifi yang ada di dalamnya ini tapi sebelum kesana biar teman-teman juga tahu saya akan informasikan topologinya dulu jadi topologinya adalah dari internet itu akan masuk ke router gateway yang ada di ruangan sebelah nah dari router gateway itu nanti akan menyalurkan datanya melalui kabel listrik dan akan diterima oleh si power line api yang akan saya pasang di ruangan ini nah dari situ nanti power line api dan yang ada di ruang internet itu akan satu segmen sehingga nanti wifi nya bisa langsung mancar disini dan DHCP disini akan langsung dapat DHCP server dari sumber internet yang ada di ruangan sebelah oke teman-teman sekarang saya sudah ada di ruangan dimana sumber internet itu ada kalau teman-teman bisa lihat disini ada router gateway HP lite yang saya gunakan nah nanti si HP lite ini agar nanti bisa melewatkan data melalui kabel listrik saya nanti adapternya akan ganti dengan power line seri PL7400 ini jadi power line yang seri adapternya nah sekarang akan saya ganti dulu adapter dari HP lite ini menggunakan power line ini oke setelah adapternya saya ganti dengan power line PL7400 atau yang power line adapter maka langkah selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi walaupun sebenarnya di HP lite ini sudah ada basic config sudah bisa connect internet saya hanya akan melakukan konfigurasi untuk interface power line nya karena saya remote untuk HP lite nya oke saya akan langsung melakukan remote saya buka Winbox nya terlebih dahulu laptop sudah saya koneksikan dengan kabel ke ether2 si HP lite nya jadi sebenarnya memang ini router gateway nya sudah jalan internet nya saya coba remote di dalamnya ini sebenarnya wireless nya juga sudah saya set wifi kantor password dan segala macem kemudian untuk IP ke arah WAN nya juga sudah kemudian LAN nya juga sudah dan saya juga sudah membuat bridge LAN nah bridge LAN itu berisi WLAN kemudian ether2 sampai ether4 dan nantinya akan saya masukkan interface power line nya ini bridge LAN nah untuk konfigurasi agar nanti si power line ini bisa sinkron dengan power line yang ada di ruangan sebelah maka disini akan saya set di menu interface power line kemudian saya konfigurasi saya akan menggunakan metode password jadi disini langsung saya isikan aja misalnya password nya adalah indonesia jadi nanti kalau ada power line lain yang mau sinkron kesini dia harus masukkan password nya adalah indonesia kemudian saya ok kemudian saya power configure nah nanti kalau misalnya sudah ada power line line yang sinkron maka disini akan muncul station con dan kemudian cco mac nya tapi karena disini belum ada lawannya istilahnya maka disini belum akan muncul nah kemudian si power line ini akan saya masukkan ke bridge LAN jadi disini ada bridge LAN kemudian power line nya saya masukkan disini nah tujuannya apa? tujuannya adalah nanti agar ether2 WLAN1 dan power line itu nanti bisa dalam satu segmen dan kebetulan di bridge 1 itu juga sudah saya pasang DHCP server jadi seharusnya antara ether2 WLAN1 power line yang nanti akan menuju ke ruangan sebelah itu juga sudah mendapatkan DHCP dari si DHCP server router gateway ini nah itu tadi teman-teman konfigurasi di sisi router gateway atau di sumber internet nya jadi sebenarnya cukup simpel karena ini memang sudah jalan router gateway nya sudah aktif internet nya jadi saya cukup mengkonfigurasi interface power line nya kemudian saya masukkan ke dalam bridge LAN nah kalau mungkin teman-teman pengen tahu lebih jelas sebelumnya kita juga pernah bikin review untuk power line yang PL7400 atau yang seri adapter nanti silahkan cari di video kami yang lama di channel ini juga jadi nanti disitu juga sudah kita review sebelumnya nah disini di praktek ini saya kombinasikan antara PL7400 atau yang seri adapter dengan yang seri access point nah disini cukup seperti ini jadi mari kita kembali ke ruang meeting yang tadi oke teman-teman saya sudah berada kembali di ruangan meeting ruangan awal yang memang saya pengen ada akses internet disini nah tadi saya sudah melakukan konfigurasi di ruangan sumber internet nya sudah saya pasang juga disana ada power line adapter atau yang 7400 nah disini saya tinggal masang power line AP atau yang seri 7411 seperti ini jadi ini nanti saya akan langsung colokkan ke outlet atau soket listrik yang ada di ruangan ini kemudian akan saya konfigurasikan agar nanti bisa sinkronis dengan power line yang ada di sumber internet dan bisa memancarkan wifi di ruangan ini oke selanjutnya saya akan langsung melakukan remote untuk rb power line AP ini sama seperti rb pada umumnya saya sudah hubungkan laptop saya ini menggunakan kabel ke ethernet yang ada di power line AP yang ada di soket listrik selanjutnya saya menggunakan winbox seperti biasanya kemudian disini akan terdeteksi di bagian network username admin password kosong kemudian saya connect oke tampilannya tidak ada bedanya dengan rb pada umumnya karena memang OS yang di install di dalam power line AP ini juga sama dengan rb-rb yang lain menu nya juga sama tidak ada bedanya kemudian secara license power line AP ini sudah menggunakan lisensi level 4 artinya apa artinya adalah si power line ini memang sudah disediakan atau sudah disiapkan untuk menjadi access point oke langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mensinkronkan dulu power line kita bisa masuk ke interface ya sama dengan langkah yang ada di sumber internet tadi di ruangan yang sudah saya lakukan kemudian disini juga sudah terdeteksi ada interface power line jadi disini akan saya sinkronkan dengan power line yang sudah saya pasang sebelumnya di ruangan atau di router gateway dimana internet itu berada nah yang tadi saya lakukan adalah saya menggunakan sistem password memang kita bisa menggunakan beberapa cara tapi saya menggunakan sistem password ini jadi saya tinggal masuk di power line saya klik dua kali saya masuk di bagian PLC kemudian saya konfigur nah langkahnya juga mirip dengan yang sudah saya lakukan di konfigurasi di ruangan sebelah tinggal saya masukkan network password nya disini sesuai dengan settingan sebelumnya yakni Indonesia kemudian saya konfigurasi kita tunggu beberapa saat sampai nanti dia sinkronis nah indikatornya apa indikatornya adalah nanti ada cco mac address nya muncul kemudian ada station count nya juga muncul kita tunggu beberapa saat setelah interface power line ini sinkron maka disini akan muncul ada station count dan cco mac nya ini mengambil dari power line yang ada di ruangan sumber internet atau dari gateway internet tadi ya di ruangan sebelah kemudian statusnya disini akan R atau running nah setelah ini sudah R atau sudah running kita juga seharusnya bisa melihat dari network kita bisa masuk di IP kemudian network maka nanti disitu sudah akan muncul di interface power line itu sudah meneteksi ada IP 102021 ini adalah dari router gateway yang ada di ruangan sebelah nah dengan kata lain sebenarnya untuk saat ini power line ap ini sudah sinkron dengan power line adapter yang ada di router gateway nah langkah selanjutnya tinggal saya setting aja wireless misalnya disini WLAN satunya saya kasih SD yang sama dengan di gateway tadi yaitu menggunakan namanya wifi kantor kemudian modenya ap bridge dan ada security profile nya nah saya pengennya adalah nanti di ruangan ini tidak hanya wireless kalaupun misalnya ada yang butuh kabel saya pengen juga itu bisa akses menggunakan kabel melalui ethernet yang ada di power line ini nah caranya gimana gampang tinggal nanti saya membuat sebuah bridge baru disini langsung saja misalnya saya buat bridge 1 kemudian di portnya ini saya akan masukkan semua interface yang ada di dalamnya yang pertama adalah WLAN 1 kemudian interface power line nya sendiri kemudian yang terakhir adalah ether 1 oke seperti ini sehingga nanti statusnya interface nya running slave semua oke selanjutnya saya akan coba cek koneksi di sisi laptop saya kebetulan laptop saya sudah connect ke ether 1 yang tadi sudah saya bridge semuanya WLAN 1 power line ether 1 saya akan coba request DHCP saya coba set di laptop saya menggunakan DHCP nah laptop saya sudah dapat IP 10 20 20 249 nah ini adalah IP yang didapat dari DHCP server si router gateway yang terpasang di ruangan sebelah nah laptop saya juga sudah bisa terkoneksi ke internet nah itu tadi teman teman percobaan saya menggunakan power line baik power line yang berbentuk adapter yang dikombinasikan dengan hap series ya dan juga untuk power line ap yang dia bisa bekerja secara mandiri atau tidak perlu tambahan alat yang lain nah dari percobaan saya ini tadi sebenarnya bisa kita simpulkan juga bahwa antara power line yang 7400 atau yang adapter dengan yang power line 74112 ND itu sebenarnya bisa sinkron atau bisa dikombinasikan seperti yang sudah saya lakukan tadi nah produk ini juga bisa menjadi solusi praktis ketika teman teman tidak bisa instalasi kabel UTP sendiri misalnya dalam ruangan yang estetikanya sudah diatur sedemikian rupa atau memang sangat sulit untuk narik kabel misalnya harus ngebor tembok dan segala macam nah si power line ini bisa kita manfaatkan sebagai solusi praktis untuk mengatasi problem tersebut nah yang perlu diperhatikan adalah yang juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang review power line bahwa power line ini hanya bisa sinkron atau bisa dikombinasikan dalam satu jaringan listrik yang sama itu tadi teman teman percobaan saya untuk video kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tulis di komen di bawah untuk video power line saya sebelumnya juga nanti akan disertakan di deskripsi kemudian jangan lupa share juga ke teman teman yang lain agar lebih bermanfaat terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video video kami selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!